Usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap artis Rido Ilahi, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil menangkap pemasok sabu terhadap Rido Ilahi. Dua orang bandar narkoba berhasil dibekuk. Petugas kepolisian dari Unit 1, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap pemasok narkoba sabu terhadap artis Rido Ilahi. Pelaku berinisial AK bekerja di rumah produksi sinetron ditangkap di daerah Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya pemasok, namun dua orang pria bandar narkoba sabu berinisial SH dan RO turut tertangkap di Depok, Jawa Barat. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Polres Jakarta Barat dengan parang bukti sejumlah paket sabu. Ketiga pelaku berinisial SH, RO dan AK tertangkap usai polisi melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap Rido Ilahi. Setelah kami melakukan penangkapan terhadap AK, memang yang bersangkutan itu merupakan salah satu kru di production house. Jadi tentu ini menjadi poin penting untuk kami juga untuk semakin memahami bagaimana narkoba barang haram ini diadarkan di kalangan teman-teman publik figur. Petugas masih akan melakukan penyelidikan terhadap lokasi syuting yang diduka dijadikan tempat resaksi narkoba bagi kalangan artis di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya artis sinetron yang sering menghiasi layar kaca Rido Ilahi ditangkap unit satu narkoba Polres Jakarta Barat. Rido Ilahi ditangkap di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur malam kemarin. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani.